Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan liputan bisanews.id bersama saya, Akbar Nasution. Hari ini saya berada di desa Nenasiam. Nenasiam ini merupakan desa yang berada tepat di kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Jadi saya saat ini sedang meliput pengelolaan ikan asin, di mana pengelolaan ikan asin ini merupakan UMKM yang dikerjakan oleh Bapak Acong atau Bapak Erwan. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Erwannya untuk menanyakan bagaimana produksi atau kegiatan yang ada di pengelolaan ikan asin ini. Jadi terus bersama kami di bisanews.id, bisa! Saat ini saya sudah bersama pengelola ikan asin. Ya langsung saja kita kepada Bapak, siapa Pak? Bapak Erwan. Sekali lagi Pak? Bapak Erwan. Bapak Erwan, ya. Alhamdulillah sehat Pak ya? Sehat, sehat. Ya mungkin pada hari ini kesibukan Bapak cukup padat Pak ya? Lumayan juga lah. Lumayan banyak ya Pak. Jadi aktivitas Bapak memang sebagai pengelolaan ikan asin. Iya betul-betul. Iya, untuk pengelolaan ikan asin ini, apakah ini milik sendiri gitu Pak? Milik sendiri Pak. Milik sendiri? Iya. Tidak ada milik usaha bersama gitu Pak? Tidak ada, tidak ada. Sudah berapa lama Bapak mempunyai atau menjadi pengelolaan ikan asin ini Pak? Sekitar lebih kurang dua-dua tahun begitulah. Dua tahun, itu selama dua tahun apa-apa saja yang menjadi kendalaan? Ya banyak lah Pak. Banyak ya? Dari segi fasilitas, kita bilang jemuran, alat-alat untuk pengasinannya lah. Namanya seperti piber, ya kan? Apa-apa saja Pak? Piber, terus? Piber, alat penjemuran. Alat penjemur. Kalau bisa lagi ya kita bikin steam pengeringan lagi. Kalau ada alat pengeringan lebih cepat gitu ya Pak? Lebih cepat, iya. Awal usahanya dulu itu kira-kira bagaimana ceritanya bisa menjadi pengelola ikan asin ini Pak? Iya, panjang lah Pak kalau diceritakan. Pertama kita dulu ya memegang usaha kerang, kerang darah. Kita bilang lah kerang batu, iya kan? Kalau di sini mungkin orang nggak tahu kerang darah itu. Yang itu tahu kerang darah cuma di daerah luar negeri. Dulu kita sempat pengiriman ke Thailand. Iya kan? Melalui perusahaan Sipi Jasa Laut Medan. Oh dulu sempat ekspor kerang darah? Iya, kerang darah melalui Sipi Jasa Laut. Jadi sekarang jadi? Begitu timbul corona, pesawat pun tidak ada yang meluncur lagi ke Thailand. Ya kita pun stop lah. Dan juga petani-petani bagi pekerambah kerang, saya rasa pun sampai saat sekarang pakum. Itu diakibatkan corona? Corona. Corona apa corona? Sama lah, sejenis penyakit lah. Sejenis penyakit corona. Iya betul-betul. Iya jadi pemirsa dimanapun anda berada, ternyata corona merupakan alasan yang sangat berpengaruh untuk pengusaha-pengusaha atau UMKM-UMKM sehingga menjadi pengelola ikan asin. Yang dulunya sebagai pengirim barang ke apa lah, ke luar negeri. Iya ke luar negeri ekspor ke luar negeri seperti kerang dulu ya. Iya untuk usaha ikan asin ini bang, saya manggilnya bang aja ya. Iya betul. Bang Acong. Bang Acong. Di sini lebih dikenal bang Acong. Bang Acong ya. Iya itu dia. Jadi kalau untuk karyawan, apakah abang ada karyawan gitu? Ya karyawan kita bilang oke mana ya. Ya karyawan biasa-biasa aja lah orang rumah-rumahan juga. Yang mana nggak ada kerja, nggak ada kegiatan. Ya boleh juga kerja, membelah ikan, menjemur. Oh jadi karyawannya membelah ikan, menjemur ikan. Iya, iya. Itu berapa orang karyawannya itu? Nggak tentu, kalau banyak ikan nanti kadang-kadang bisa sampai 10-10 orang. Oh berarti nggak ada karyawan tetap gitu? Nggak ada karyawan tetap. Iya berarti karyawan panggilan aja. Kalau ikannya banyak? Banyak dipanggil. Berarti banyak yang dipanggil. Kalau ikannya sikit? Ya sikit lah. Berarti karyawannya juga sikit. Ya itu dia. Apakah setiap hari pekerjaan ikan asin ini Pak? Untuk pengelolaannya? Ya setiap hari, kalau ada ikannya setiap hari. Namanya jenisnya barang laut ini, kita nggak bisa tentukan. Iya kan? Iya. Ya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Itu tergantung dengan nelayannya. Dan situasi laut. Kalau saat ini ya nampaklah wacah yang ombak besar, orang nelayan nggak bisa melaut. Jadi tergantung bagaimana nelayan yang di laut, begitu juga dengan usaha abang ini? Oke itu dia. Kalau untuk pengelolaan ikan asinnya ini sebenarnya bagaimana? Begitu dapat dari laut, ya kita, apa kita, cuman kita bilang, kita belah, kita masukkan ke air garam, kemudian besok dijemur. Djemur. Itu kalau untuk waktu jemurnya itu berapa hari kira-kira? Kalau dia sejenis ikan kepala batu atau gulama lah kita bilang, itu satu hari kalau panasnya cukup, itu kering. Satu hari cukup? Cukup. Tapi kalau seperti ikan bedukang, ikan duri, itu makan waktu dua hari, tiga hari. Kalau panasnya kuat, bisa dua hari. Tapi kalau panasnya kurang kuat, ya tiga hari. Itu untuk menjadikan ikan itu asin, apakah ada obatnya atau hanya menggunakan garam? Tidak ada obat ya Pak, cuman garam doang. Itu boleh kita katakan alami ya. Alami ya, berarti ikan itu hanya di garam, dijemur, lalu bisa dikonsumsi. Bisa, ya betul. Untuk ketahanan ikan asin itu sendiri berapa lama? Itu tergantung apanya Pak, sebetulnya kalau ikan asin ini, kalau tahannya ya lama, cuman warnanya aja yang berubah. Warnanya berubah. Kalau dia agak lama, warnanya agak kuning. Tapi kalau dia ikan baru, warnanya ya kayak gitulah, bagus. Iya, ada sekitar untuk lima bulan atau satu tahun, dua tahun. Kalau bulanan, kita pun belum pernah apa kualitas yang kayak gitu. Cuman kadang-kadang kalau dua minggu, satu minggu, ya boleh tahan. Boleh tahan, berarti dalam waktu dua minggu setelah dihasilkan, itu bisa dikonsumsi gitu ya Pak. Tapi kalau dia ada pleijer, dimasukkan ke pleijer, setelah lagi hidup pleijer itu, oh gitu, berarti bisa dimasukkan ke pleijer gitu Pak ya. Oke, itu dia. Untuk pemasarannya itu bagaimana kira-kira Pak? Kalau kita penjualan, ya orang datang semua Pak. Orang datang? Ya berarti ini tergolong tempat penghasilan, juga langsung terjadi penjualan. Tidak ada di ekspor, keluar, atau ada toke-toke yang ngambil. Berarti langsung jual di tempat. Kalau untuk penghasilan, boleh kita tanya sedikit penghasilan ya Bang, kira-kira? Bagaimana kita bilang kalau penghasilan? Tergantung ikannya juga. Kalau banyak ikannya, banyak penghasilan. Banyak penghasilan. Kalau sikit ikannya, sikit penghasilan. Kalau harga ikan asin per kilonya itu berapa? Yang kita bilang lah, kepala batu yang belah, itu hanya sekedar dua puluhan. Dua puluh ribu sekilonya? Satu kilonya. Yang kering? Yang kering. Jadi ada yang basah gitu? Kalau yang basah, jarang lah kita jual yang basah. Jarang ya? Kita jual yang kering. Jual yang kering aja itu. Kalau ikan berdukangnya, tujuh belasan ribu yang keringnya. Iya, itu iya. Jadi itu dia kepada pemirsa di manapun Anda berada. Mungkin kalau masalah ikan asin, untuk harganya, untuk per kilonya itu dua puluh ribu ya Bang? Iya, iya. Kalau itu tergantung ikannya juga. Tergantung ikannya. Pertanyaan terakhir ini Bang. Iya, iya. Apakah pemerintah sudah ada peranannya terhadap apa yang sudah menjadi usaha Bang? Kalau dari segi pemerintah ya, kita belum ada, sebenarnya kita belum ada, memang dulu sudah pernah ada OMKM kabarnya. Cuma saya memang sudah didata. Waktu saya didata itu, begitu ada pencairan, cuma nomor nicknya yang salah, makanya dua kapannya tidak cair. Oh iya, berarti ada nomor nick yang salah. Itu sudah coba dikonfirmasi ke desa atau ke kantornya gitu Bang? Saya hari itu sudah. Cuma katanya mungkin entah kapan nanti bisa keluar ya keluar. Cuma kita bilang ya, namanya kalau sistem bantuan aja ini, kita memang mengharap juga, tapi tidak istilahnya untuk kita paksakan. Kalau memang ada dikasih, dibantu, ya kita terima gitu ya. Ya mungkin untuk harapan abang kepada pemerintah, silakan Bang. Ini kameranya Bang. Iya, kalau memang untuk pemerintah, kalau memang bisa, ya dibantu-bantu juga. Supaya perekonomian untuk ke depannya bisa lancar. Iya, itu aja Bang ya. Nggak ada harapan lain? Nggak ada harapan. Untuk penambahan modal tidak ada? Kalau memang bisa aja pula ada penambahan modal, ya syukur kali. Syukur kali ya. Oke itu dia Bang. Jadi mungkin cukup bincang-bincang kita pada hari ini. Sehat-sehat selalu, semoga usahanya lancar juga. Jadi baik kepada pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Bang Acong, bersama bisanews.id, bisa.